Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku Arius kamu yang ngeklik video ini berarti kamu sudah bertanya tentang mantan kamu jadi ini itu berlaku kapan saja ya kalau kamu mau personal reading ya saya tulis link ya saya masukkan linknya ada linknya ya di deskripsi bisa chat lewat kita chat lewat Facebook ya atau kalau kalian mau dengarin langsung biar saya bisa kirimnya rekaman readingan saya untuk personal reading jadi klik aja tuh Hai paling untuk yang ada di deskripsi link apa Facebook saya ya ini tuh enggak semua resonate ya karena saya membacakan energi umum ya jadi jadikan doa kalau yang baik-baik kalau yang buruk kita jadikan bekal untuk antisipasi ya Hai kaya kuris kita mulai pembacaan Hai mantan kamu ini kalian bisa karena orang ketiga ya Hai eh iya ada kekuatan orang ketiga disini saya rasa di baik-baik aja karena dipikiran dia itu dia masih ingin mencapai banyak hal yang ingin dirasakan masih banyak yang diharapkan ya memang sakit sih perbesaran ini ya sebagian mungkin karena kalian adalah orang ketiga dia ya atau ada yang tidak direstui orang oleh orang tua atau saat keluarga dan perpisahan ini tuh diakibatkan oleh karena ada orang ketiga ya sebenarnya dia masih ingin orang ini tuh mungkin dia udah menikah tapi dia masih ingin cari-cari lagi cinta di luar dan orangnya tuh sukanya putus nyambung putus nyambung gitu dia menjalani cinta itu setengah setengah hati aja ya dan dia suka menanam harapan pada saya melihat disini kamu tulus ya kamu masih mengharapkan dia untuk saat ini dia tuh lebih sibuk dengan aktivitasnya dia ya tapi kadang tuh ada ada rasa yang kuat yang bikin dia tuh pingin banget nyari kamu makanya dilampiaskan rasa rindu dia sama kamu itu rasa marah rasa rindu itu mendingan dia alihkan ke pekerjaan ya mungkin kamu yang menghadapkan orang ketiga atau orang tua kamu yang gak menyetujui jadi ini tuh ada orang ketiga dan ada yang sudah menikah ada yang sudah menjalan komitmen tapi masih menghadapkan orang ketiga ayo siapa apakah ini di posisi kamu orang ini mengikuti fantasinya dia masih menginginkan yang lain yang lebih baik dia fokus kepada keuangan dia dia masih memiliki banyak harapan dia masih ingin ingin bereksplorasi dalam cinta ya untuk sekarang tuh lagi butuh healing dia dia sedang berusaha untuk melupakan kamu dia berusaha mencari yang lain tetapi masih belum full ya dia melupakan kamu kamu masih tersimpan di hati dia dengan rapih sekali sebagian dari kalian ini tuh cuma putus sementara ya walaupun dia punya cinta yang baru lagi tetap aja dia kembali lagi sama kamu kenapa begitu ayo kita cari tahu karena kamu itu bisa memberkan kenyamanan kenyamanan yang kamu ciptakan kepada dia kedewasaan kedewasaan pemahaman penerimaan kamu membuat dia stuck di kamu dia tertanam disini hati dia tertanam di kamu namun lagi-lagi saudara-saudara ada masalah finansial yang membuat dia harus terpaksa untuk meninggalkan hubungan ini atau masalah keluarga setengah hatinya di kamu setengah hatinya lagi dia simpan sendiri gak tahu itu sebenarnya apa ya orang ini sepertinya banyak kudaan ya namun dia begitu berusaha untuk tenang dia dikelilingi oleh kudaan bayangan-bayangan kamu namun dia berusaha untuk tenang seringkali dia berkonflik dengan orang ketiga atau pasangan dia ya karena dia sudah sepertinya nah ada yang penikmat cinta disini ada yang penikmat cinta sesaat disini ada yang emosional tinggi disini pemarah ada yang egois ada juga dia lebih memilih untuk lebih baik putus daripada melanjutkan hubungan tapi justru menyakitkan menyakitkan kamu ya atau menyakiti hati dia sendiri tapi sesungguhnya dia masih berharap kalau dia masih bisa memiliki cinta kamu lagi ya dia saat ini tuh membutuhkan ketenangan aja sih membutuhkan seorang yang bisa membuat dia nyaman ya beberapa dari kalian ini mantan kalian ini lagi fokus sama finansial dia masa depan dia ya beberapa dari kalian dia masih marah sama kamu akibat dari permasalahan kalian problem kalian konflik kalian karena orang ketiga ada juga yang sakit hati ya ada juga orang yang sakit hati sama hubungan kalian ini mungkin mantannya dia yang membuat dia itu harus terpisah dengan kamu ya ya karena mungkin dia sudah ada komitmen dengan seorang yang lain jadi ya itu dia gak mau menyakiti kamu berlama-lama lebih baik sekarang daripada nanti akan akan lebih sakit lagi makanya dia mundur alon-alon ya tapi kalau dia sudah gak sanggup menahan rasa rindu dia sama kamu tiba-tiba nanti dia akan datang untuk menjelaskan semua dan mengungkapkan isyaitan dia yang dipendam dari kamu selama ini jadi kamu akuaris santai aja karena sampai disini kamu sudah memberikan yang terbaik untuk dia ya oke kamu fokus aja sama pekerjaan kamu ya lepasin tugas-tugas kamu kamu harus bisa healing ya fokus aja dulu ke finansial ya masa depan kamu alasemullah disini beberapa dari kalian mungkin sudah bertemu dengan solmet kamu ya beberapa dari kalian sedang fokus sama masa depan kalian keperjaan kalian dan yang menyakitkan itu berapa dari kalian masih ngarep untuk kembali sama orang ini rindu yang tak tertahankan tapi saya mulai disini kalian mau healing kalian mau menyembuhkan luka hati kalian kalian mau mengusir kegalauan kalian kalian mau menyembuhkan diri kalian merefleksi diri ya menyembuhkan luka hati kalian ya menyembuhkan perasaan kalian tersakiti kalian itu kalian ingin mengakhiri tapi saya bersambah sama kalian ya jangan mudah percaya kepada teman sahabat bisa saja mereka adalah orang ketiga yang mungkin sirik dengan hubungan kalian seperti itu menusuk dari belakang yang provokasi ya mungkin beberapa dari kalian mungkin ditusuk dari belakang oleh sahabat kamu sendiri teman kamu sendiri karena disini ada cinta segitiga dan cinta segitiga ini gak jauh-jauh dari orang-orang terdekat kamu ya oke aku harius semoga ingin menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati